Milisi di Lebanon, Hezbollah mengumumkan perang fase baru dengan Israel usai bos Hamas Yahya Sinwar tewas. Hezbollah mendeklarasikan, di fase baru dan meningkat, di dalam perang melawan Israel, Jumat 18 Oktober 2024. Namun, Hezbollah tak menyebut apapun soal pembunuhan atau kematian Sinwar dalam rilis resmi mereka. Negara yang mendukung Hezbollah, Iran, juga buka suara usai Yahya Sinwar tewas. Perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengatakan pembunuhan Sinwar akan memicu perlawanan yang lebih membara di Palestina. Semangat perlawanan akan semakin kuat, jika tadi ya, Jumat 18 Oktober 2024. Dia lalu mengatakan selama pendudukan dan agresi masih berlanjut perlawanan akan terus ada. Pengumuman baru Hezbollah dan respons pejabat Iran muncul setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengumumkan Yahya Sinwar tewas dalam operasi pasukan Zionis. Saya berdiri di hadapan Anda hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Yahya Sinwar telah dieliminasi, jika Tanetanyahu saat pidato yang disiarkan di televisi pada Kamis Malam Waktu setempat. Militer Israel mengatakan Sinwar tewas dalam serangan pada Rabu di Rafah. Pasukan Israel dibantu badan intelijen sengaja memancing Sinwar keluar dari banker. Sinwar dan beberapa milisi lain lantas terlibat baku tembak hingga para milisi tewas. Salah satu anggota Israel mengaku melihat satu dari ketiga wajah orang bersenjata disebut mirip Sinwar. Israel lantas memeriksa dan melakukan tes biometrik, sidik jari, hingga DNA. Hasil pemeriksaan mengonfirmasi salah satu yang tewas adalah Sinwar. Pengumuman Hezbollah juga muncul saat mereka dan Israel saling serang dalam beberapa pekan terakhir. Israel terus menggempur Lebanon dengan membabi buta bahkan menyerang pos penjaga perdamaian PBB, Unifil. Imbas gempuran pasukan Zionis di Lebanon, lebih dari 1.500 orang tewas mayoritas anak dan perempuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!